Bentangan Geopark Merangin yang berada di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi terus dilakukan pembenahan, mulai dari infrastruktur lokasi wisatanya hingga ke sumber daya manusia SDM yang ada di sekitar lokasi wisata Geopark. Pada tahun 2016 mendatang, pemerintah Kabupaten Merangin akan kembali mendaftarkan Geopark Merangin ini ke UNESCO. Hal ini dilakukan untuk adanya pengangkuan dari dunia bila di Kabupaten Merangin, Jambi ini juga memiliki warisan dunia yang perlu dipertimbangkan. Bahkan untuk mendukung hal itu, pemerintah Kabupaten Merangin membangun pusat informasi Geopark yang ada di Beduk Amo Pasar Bawah Bangko. Di pusat informasi ini, wisatawan bisa langsung disuguhi berbagai informasi tentang Geopark Merangin, mulai dari fosil batu, fosil daun, dan peninggalan sejarah Merangin lainnya. Sehingga dengan Anda masuk ke pusat informasi tersebut, maka semua informasi Geopark Merangin ada di dalamnya. Anda juga bisa mendapat pengalaman sejarah dan juga edukasi, sebab semua kekayaan alam di Kabupaten Merangin ada di sini. Pusat informasi ini sangat membantu masyarakat yang ingin tahu apa yang dimiliki Merangin, dan kita juga bisa menemukan batu fosil di pusat informasi ini. Ini merupakan suatu fasilitas yang membantu, membantu dalam arti kata kita merasa berkunjung ke sini, merasa, oh ini lho, berbagai pora fauna, budaya-budaya asli dari Merangin, terutama di Geopark. Dan saya dapat informasi dari petugas dari sini, buat fasilitas ini sangat mengedukasi dalam arti kata. Kita masuk, disitu ada berbagai batu-batuan fosil, terus pora dan fauna, terus kekayaan alam di Jambi, di Kabupaten Merangin. Ya, jadi Geopark Merangin-Jambi ini yang adalah Geopark yang usianya 350 tahun. Dan sekarang ini kita sedang bersiapan untuk dinilai kedua kalinya oleh UNESCO. Nah, kita berusaha menyiapkan infrastruktur, kemudian juga bagaimana memberdayakan masyarakat di lokasi Geopark itu untuk mereka memanfaatkan Geopark itu sebagai ekonomi baru bagi mereka. Dari Merangin-Jambi, Nanang Fahrurozi melaporkan. Terima kasih telah menonton!